Intro Dalam siaran langsung di media sosial, Nursia mengumumkan bahwa Indah Permatasari bukan anaknya lagi. Kalimat ini diulang lebih dari tiga kali dengan air muka serius dan bikin geger jagat maya. Ia tak sudi lagi dikait-kaitkan dengan Indah Permatasari yang telah menikah dengan Ari Kriting. Setelahnya, Nursia kembali mengumumkan bahwa bintang film Wedding Agreement bukan anaknya. Momen dramatis ini disaksikan ribuan orang. Nursia berharap dengan pengumuman putus status ibu dan anak publik puas. Berkali ia bilang tak mau lagi dikaitkan dengan sang aktris. Selain mengumumkan bahwa Indah Permatasari bukan lagi anaknya, Nursia merengek karena sekitar tiga tahun tak lagi mendapat transferan uang dari putrinya. Mau tak mau, ia pun menyambung hidup dengan menjahit baju. Nursia mengaku sakit hati karena Indah Permatasari tak lagi mengirim uang untuknya. Gara-gara ini, ia harus kerja panting tulang dengan menerima order jahit baju dari orang lain ataupun tetangga. Ini disampaikan Nursia akala menjadi bintang tamu podcast di kanal YouTube Ngobrol Asiks bersama Ashanti. Terkait di traktir umroh Indah Permatasari, ia menyebut putrinya lagi sadar. Di hadapan Ashanti, Nursia mengaku tidak membenci Indah Permatasari maupun sang cucu yang telah dilahirkan sejak 1 September 2022. Menurut Nursia, jika Indah Permatasari ingin syuting, maka ia bersedia untuk mengasuh anak Ari Keriting. Namun, Nursia belak-belakan mengaku masih kesal kepada Ari Keriting yang terus ditudingnya menggunakan ilmu hitam untuk memikat Indah. Sebelumnya, Nursia juga menyebut bahwa Indah Permatasari dan Ari Keriting pernah menikah siri. Tak ayal kejadian tersebut membuat hati Nursia sangat terpukul. Namun, berita mencengangkan tersebut, Nursia simpan dengan rapat-rapat dari keluarga besarnya. Menurut pengakuan Nursia, sejak tahun 2018, Nursia telah memendam kabar menyakitkan itu dari semua orang. Diakui oleh Nursia bahwa kabar itu ia dapatkan dari salah satu teman Ari Keriting yang berprofesi sebagai tentara. Tak meluruskan info yang ia dapatkan, namun Nursia justru menelan mentah-mentah kabar tersebut dan mempercayainya. Akibat kejadian tersebut, Nursia mengaku menaruh rasa dendam kepada Ari Keriting. Meski begitu, secara tersirat, Nursia mengungkap keinginannya untuk berdamai dengan Ari. Caranya juga mudah, yaitu Indah cukup membawa Ari dan kedua mertuanya kehadapan Nursia. Menurutnya, Indah sudah mengiakan permintaan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dituruti juga. Bahkan sampai ketika Indah dan Ari sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Karena itulah, Nursia tak kunjung memberikan restu untuk Indah dan Ari, meski menegaskan cucunya tidak ada salah apapun. Asyanti sebagai host podcast tersebut kemudian menasihati Nursia agar berpikiran positif dan jangan mendengarkan kata-kata dari orang lain. Namun, Nursia tetap kekeh dengan pendiriannya. Dalam kesempatan itu, Nursia mengklarifikasi tudingan durhaka kepada anaknya. Ia sakit hati atas tudingan netizen termasuk seorang sutradara yang menganggapnya ibu durhaka. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1